Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Menepeng Roso, Menepeng Cepto, Luhuring Budi, Gapuraning Pemerem Semoga para pemirsa yang berada di kota dan di resa Selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah Jumpa kembali dengan channel Kalamwati Hasrat, harapan, keinginan, ambisi Adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia Kalau apabila seseorang menanyakan siapa identitasmu Seperti apakah jawaban yang akan kuberikan Dalam benak pikiran akan segera menyadari bahwa Segala keinginan akan menentukan hidup di masa depan Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu Itu suatu bentuk penggambaran identitas diri seseorang Ketika keinginan tidak terpenuh Dia akan merasakan hancur dari arah yang sama Pengetahuan bangkit dari hati manusia Hanya dengan keinginan yang kuat Akan lahir cahaya pengetahuan untuk bisa bangkit dari keterburukan Kali ini channel Kalamwadi membahas tentang watak Dan perjalanan hidup manusia berdasarkan neptu weton dan pasaran Channel Kalamwadi mengajak pemirsa Untuk mengetahui watak dasar yang dimiliki manusia Yang berdasarkan dari hari kelahiran dan weton Kelahiran hari dan pasaran bisa Untuk mengetahui kepribadian seseorang Dan bisa membantu melihat masa depan Akan lebih akurat lagi jika mengetahui wuku yang dimiliki Namun untuk mengetahui wuku harus tahu dulu Lahir di bulan apa, tanggal berapa Dengan mengetahui watak dasar dari weton Pemirsa bisa mengubah keadaan dan bisa mengubah strategi Dalam menjalani kehidupannya Hal yang perlu diingat masa depan itu abu-abu Yang membuat jelas itu dari hasil keputusan hari ini Langsung saja kita melihat dan mengamati perjalanan hidup Kamis Pahing Atau Respati Jenar Watak hari Kamis itu sangar Menakutkan Dan watak dari pasaran Pahing Itu selalu ingin memiliki barang-barang yang berharga Kesungguhannya penuh Perhitungan untuk mendapatkan dari segala keuntungan Suka menolong, mandiri Kuat menahan lapar Banyak musuhnya Jika tersinggung Sangat menakukkan Dari amarahnya itu Suka kebersihan Sering kena tipu Dan selalu kehilangan Barang-barang yang sudah hilang Jarang sekali bisa ditemukan kembali Hastoworo atau Padewan Itu jatuh Pada Dewa Indra Yang memiliki watak Yang berdakat menjadi cendikawan Atau intelektual Tapi agak sombong Kelebihannya sangat liti Dalam Menjalani segala sesuatu Satworo itu mawolu Yang artinya benih Banyak was-wasnya Dan penuh kecurigaan Terhadap orang lain Songoworo atau Padangon Itu wogan Wogan itu Ulat Sangat sabar menerima Suatu keadaan Satworo atau Poncosudo Itu jatuh Lebuka tiup angin Cita-citanya Sering tidak kesampaian Kartanya sering habis Rakam itu Mantri Sinarojo Akan memperoleh kemuliaan Mampu menjalankan tugas-tugasnya Namun agak Angkuh Kepribadiannya Parasan Yaitu lakuning bumi Melindungi Mengasuh Sabar Serta mengalah Pal rezeki weton Kemes Pahing Atau Sepati Jenar Pal rezeki weton Kelahiran itu Setiap 6 tahun Mengalami perubahan Penghitungan pal rezeki itu Dihitung mulai Dari umur 1 Sampai 6 tahun Kelahiran bayi Sampai umur 60 tahun Tiap 6 tahun Akan mengalami Perubahan-perubahan Dalam kehidupannya Maupun dalam kesehatan Serta Rezekinya Setelah umur 60 tahun Berubah lagi Kehitungan awal Ini yang perlu Dikarisbawahi Lihat video ini Sampai selesai Di saat umur 0 sampai 6 tahun Itu menilai Itu memiliki Angka Nilai 5 Yang artinya Pada saat Masa kecilnya Dari 0 sampai 6 tahun Kehidupannya sangat Bagus Sehat Sejahtera Di situ Kedua orang tuanya Sangat makmur Di usia 6 tahun Sampai 12 tahun Itu mendapatkan nilai 0 Nilai 0 ini Ada 2 kemungkinan Bisa angka 6 Dan juga bisa Angka kosong Apabila rezekinya itu Semakin bagus Itu nilainya 6 Dan apabila merosot Itu saat jatuhnya Usaha Orang tua Di usia 12 tahun Sampai 18 tahun Anak yang memiliki Kelahiran Kemes Sepaing ini Hanya memiliki Nilai angka 1 Di nilai angka 1 ini Segalanya min Orangnya biasanya Malas belajar Kalau dalam bangku sekolahnya Dan sering Dan sering ketinggalan Dalam hal apapun Di usia 18 tahun Sampai 24 tahun Mendapatkan nilai Angka 3 Di angka nilai 3 ini Yang mengartikan Bahwa rezekinya itu Membaik Hidupannya juga Membaik Orang ini cerdas Apabila Seorang laki-laki Dia menjadi Sorot pandangan Dari segala teman-temannya Apabila perempuan Juga begitu Selalu ditunjuk Dalam hal bidang Apapun Di usia 24 tahun Sampai 30 tahun Mendapatkan nilai 4 Ini sangat bagus Rezekinya semakin naik Dan semakin Naik terus Dalam kehidupannya Mengalami suatu Perkembangan Perkembangan Yang sangat besar Di usia 30 tahun Sampai 36 tahun Petun Petun kelahiran Kemispain Itu puncak Kejayaan Yang dialami Dari segi usaha Dari segi asmara Apapun Itu sangat bagus sekali Di usia 36 tahun Sampai 42 tahun Itu mendapatkan nilai 0 Jadi kembali Di usia 6 Sampai 12 tahun Ini bisa Sangat Tinggi Apabila itu Nilainya 6 Namun di angka 0 ini Itu ada 2 arti Yang tentunya Kita tidak bisa Mastikan Apakah itu jatuh Angka 0 Atau jatuh Angka 6 42 tahun Sampai 48 tahun Mendapatkan nilai Angka 1 Ini Semua menurun Dari kesehatan Juga menurun Rezeki menurun Tapi jangan kecil hati Apabila ini memiliki Pendamping hidup Yang nilainya tinggi Ini akan terdongrak Dari Nilai pendamping hidupnya Di usia 48 tahun Sampai 54 tahun Mendapatkan nilai Angka 3 Yang artinya Rezekinya akan membaik Dan akan pulih Kembali Sampai Umur 54 tahun Sampai 60 tahun Itu mendapatkan nilai 4 Jadi semakin Naik Semakin naik Jadi bisa diartikan Untuk umur Kamis Pahing Untuk kelahiran Kamis Pahing Itu di masa tuanya Akan bahagia Dan enak Demikian Pemaparan tentang Kepala Rezeki Woton Kamis Pahing Atau Terspatri Jenar Yang bisa saya Sampaikan Apabila tidak ada Kecocokan dan Kesesuaian Candraning Woton Kamis Pahing Para pemirsa Yang memiliki Kelahiran Kamis Pahing Untuk cek ulang Benar tidak Woton yang dimiliki Terkadang pada Zaman sekarang Masalah urusan Woton Itu sudah banyak Yang tidak Memperhatikan Bahkan Tidak mengetahuinya Karena Orang tuanya Tidak memberitahu Dan hal yang perlu diingat Untuk pemaparan Woton Meskipun sama Hari kelahirannya Untuk jam Wuku dan sangat Itu juga akan Sangat berbeda Dalam Menafsirkannya Untuk mengetahui wuku Itu harus ketemu Bulan dan tahunnya dulu Baru bisa akurat 90% Dalam memaparkannya Demikian Pengetahuan Yang pernah saya Dengar dan saya Ketahui Tentang kebenarannya Para pemirsa Yang bisa menilai Silahkan like Apabila suka Konten ini Dan silahkan Beri tanggapan Di kolom komentar Dan jangan lupa Tekan subscribe Dan tanda lonceng Agar para pemirsa Mendapat Pemberitahuan Terbaru dari Channel Kalamwati Semoga Para pemirsa Channel Kalamwati Selalu mendapatkan Keselamatan Kesehatan Ketenraman Dan rezeki Yang melimpah ruang Rahayu 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 Saking Saking Untuk mati Terima kasih Terima kasih Terima kasih